Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Naikul Islam Cerita tentang Dajjal Yang tak henti-hentinya masih terdengar hingga saat ini Al-Kisah ada seorang pria yang mengejutkan para sahabat nabi di Madinah Karena dianggap sebagai Dajjal Namanya Ibn Sayyad Dia adalah putra seorang Yahudi yang menimbulkan kontroversi di Madinah Tanda fisiknya mirip dengan Dajjal Dia pendek, kakinya melingkar menyerupai huruf O Sementara kulitnya lebih dekat dengan hitam Rambutnya ikal menyerupai kribo Dahinya lebar menggapai luas kepala Begitupun dengan jenjang lehernya Sebelah matanya tertutup Sebelah lagi bisa melihat dengan bola yang juling Dia pun suka bergumam sendirian Dikutil dari hadis yang diruayatkan Imam Muslim Dan bersumber dari Abdullah bin Umar radio mahu anhu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar bin Khotab Pernah berpapasan dengannya Nabi SAW pun bertanya kepadanya Apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Ia balik bertanya Apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Rasulullah SAW bersabda Aku beriman kepada Allah Malaikat dan kitab-kitabnya Pada hadis lain yang bersumber dari Abdullah bin Umar Ibn Sayyid sempat menjawab Aku bersaksi bahwa engkau utusan bagi umat yang umi Khususnya bangsa Arab Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bahkan meminta kepada Ibn Sayyid Untuk menebak apa yang ada dalam isi hati beliau Ketika itu ulama menyebutkan Jika Nabi SAW baru menerima wahyu tentang Quran Surat Ad-Duhan Ibn Sayyid berkata Waduhu Nabi SAW pun menjawab Celaka kamu Kamu tidak akan mempunyai kemampuan untuk mengetahuinya Rasulullah SAW pun melanjutkan pertanyaannya Apa yang kau lihat? Dia menjawab Aku melihat singa sana di atas air Rasulullah SAW bersabda Kau melihat singa sana iblis di atas laut Beliau bertanya kembali Apa yang kau lihat? Dia menjawab Dua orang yang jujur dan seorang pendusta Atau dua orang pendusta Dan seorang yang jujur Rasulullah SAW kemudian bersabda Dia dikaburkan matanya Biarkanlah dia Di kemudian hari dalam hadis yang berasal dari Ibn Umar Rasulullah SAW Rasulullah SAW pergi bersama Ubay bin Kaab Ke kebun kurma Mereka kembali bertemu dengan Ibn Sayyid Rasulullah SAW bermaksud mendengarkan igawan dari Ibn Sayyid Sebelum dia melihat mereka Rasulullah SAW melihat berbareng di atas kasur Yang ditutupi selembar selimut Mulutnya terdengar bergumam Ibu Ibn Sayyid melihat Rasulullah SAW Dia pun membangunkan Ibn Sayyid Wahai syabh ada Muhammad di sini Ibn Sayyid pun terbangun Rasulullah SAW berkata Jika ibunya membiarkan dia Tidak mengganggunya Perkara Ibn Sayyid akan terungkap Jelas Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan Imam Muslim Umar lantas spontan berkata Wahai Rasulullah Biarkan aku memanggal lehernya Nabi SAW lantas berkata kepada Umar Jika dia benar dajal Maka kamu tidak akan dapat mengetahuinya Dan jika dia bukan dajal Maka tidak ada kebaikan untukmu membunuhnya Hadis Riwat Al-Bukhari dan Muslim Kejadian ini makin membuat para sahabat menjauhi Ibn Sayyid Sepeninggalan Rasulullah SAW Ibn Sayyid memutuskan untuk memeluk agama Islam Meskipun dia masih dijauhi Wa mahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh